Intro Memberi makan ayam samo memang membutuhkan racikan khusus untuk membuat ayam bertubuh besar, enerjik, dan berotot. Bahkan ayam yang baik harus memiliki nutrisi seimbang yang membuat ayam dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Nutrisi yang baik pada makanan akan berperan penting untuk mendukung pertumbuhan ayam samo untuk tumbuh sehat, cepat besar, serta memiliki kualitas yang lebih baik. Ada beberapa jenis pakan ayam samo yang dapat diberikan pada masing-masing usianya. Kita dapat meracik beberapa jenis pakan dengan mencari komposisi pakan yang mengandung kalsium, protein, dan lemak yang sesuai untuk usianya. Pakan ayam usia 2 hingga 14 hari Untuk ayam samo anakan yang baru menetas, kita bisa memberinya vitamin yang dicampur pada minumnya sampai usia 2 hari. Memasuki usia 2 hari, anak ayam sudah boleh diberi makanan agak keras sebab ayam samo anakan sudah mulai bisa mematuk. Pada usia ini, anak ayam membutuhkan protein dan lemah yang tinggi. Kita dapat memberikannya dengan pur karena kandungan protein dan lemak pada pur sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Pur ini dapat diberikan hingga usianya 14 hari. Pakan ayam usia 14 hingga 30 hari. Setelah memasuki usia 14 hari, anak ayam sudah mulai aktif bergerak. Pada usia ini, kita harus mengganti pakannya dengan jumlah lemak yang lebih rendah agar tubuhnya terbentuk dengan ideal. Kita dapat meracik pakannya dengan menyesuaikan komposisinya. Kita dapat meracik dengan mencampurkan deda, jagung, dan tepung ikan dengan takaran 3, 2, 1. Dengan racikan seperti itu, maka kandungan yang didapat berupa serat 6%, yang diambil dari deda bekatul, protein 20% dari jagung, lemak 3% dari tepung ikan. Pakan anak ayam usia 1 hingga 3 bulan. Di usia ini, ayam salmon memasuki fase perkembangan dan akan sangat aktif bergerak dan bermain. Di usia ini, kita sudah dapat memberinya pakan jadi yang bisa dibeli di toko. Dan kode pakan yang bisa diberikan berupa 521. Kode pakan usia 1 bulan 522. Kode pakan untuk yang usia 2 bulan 523. Kode pakan ayam usia 3 bulan. Pakan ayam usia 4 hingga 6 bulan. Di usia ini, ayam salmon sudah mulai banyak mengeluarkan energi saat bermain bersama temannya. Di usia ini, kita bisa memberikan pakan ayam salmon dengan kode 594 yang boleh dicampur dengan nasi hangat dan bisa juga mencampurkan vitamin pada pakannya dalam seminggu sekali. Untuk membuat agar stamina ayam salmon tetap terjaga, sesekali sebagai selingan kita dapat memberinya beras merah. Pakan ayam usia 6 hingga 8 bulan. Pada usia ini, 6 hingga 8 bulan ayam sudah bisa dikatakan dewasa. Di usia ini, ayam sudah dapat diberikan pakan dari biji-bijian seperti jago, beras merah, kacang hijau, dan sejenisnya. Untuk pakan biji-bijian, apabila diberikan secara tunggal, kita bisa tambahkan air dengan perbandingan 1 banding 1 untuk memudahkan ayam saat memakannya. Namun jika ingin mencampurkan, kita bisa mencampurnya dengan nasi sebanyak 20%, pur sebanyak 10%, dan beras merah sebanyak 70%. Gunakan air panas untuk hasil lebih baik, dan berikan ketika dalam keadaan masih hangat. Pemberian pakan cukup diberikan 2 kali dalam sehari, pada pagi hari dan sore hari. Ketika ayam sudah dewasa, untuk membentuk otot-otot agar ayam semakin kuat dan ganas, kita dapat meraciknya dengan takaran. 45% jagung giling, 10% dedak padi, 20% bekatul, 15% beras merah, 5% gabah, dan 5% kacang-kacangan. Campur semua bahan dalam wadah bersih. Gunakan air panas untuk merendam pakan, agar steril dengan takaran 50% dari jumlah pakan. Selain itu, kita juga dapat memberinya jamu dan vitamin. Sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.